Bahkan di dunia abadi, berkultifasi dengan kecepatan yang mengerikan seperti itu mustahil, belum lagi dunia suci tidak sebaik dunia abadi. Bahkan dengan harta karun yang sangat kuat, sangat sulit bagi seorang ahli abadi sejati untuk menerobos dengan satu bintang. Tetapi Long Senghun dan yang lainnya berhasil maju dalam waktu kurang dari sepuluh hari. Azure Dragon bahkan berhasil mencapai alam abadi sejati. Oleh karena itu, Duan Yun tidak dapat memikirkan alasan lain selain metode untuk meningkatkan kultifasi. Istana Suci Dewa Naga sebenarnya memiliki 17 dewa sejati. Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka semua monster? Yan Sifeng menghirup udara dingin, keringat dingin menetes di punggungnya. Sebagai seorang dewa sejati bintang lima, Yan Sifeng tahu lebih dari siapapun betapa sulitnya meningkatkan kultifasi seseorang. Bahkan dengan kiroh yang kuat di dunia abadi, seorang abadi sejati akan membutuhkan waktu ribuan tahun untuk meningkatkan kultifasinya satu bintang. Duan Yun, mengapa kamu datang ke Istana Suci Dewa Naga? Azure Dragon bertanya dengan dingin, menatap Duan Yun. Aura mengerikan dari dewa sejati bintang satu mengunci Duan Yun. Sambil menahan rasa terkejut di hatinya, Duan Yun berkata, Naga Jiwagiok dan Rune Dewa Naga tidak dapat membuka makam longbatian. Aku ingin tahu di mana letak masalahnya. Kami telah memberimu Giyok Jiwa Naga dan Rune Dewa Naga, masih beranikah kau bertanya kepada kami? Apa hubungannya pembukaan makam itu dengan kita? Kata Long Senghun dingin. Barang lama, sebaiknya kau katakan yang sebenarnya pada kami. Teriak Yan Sifeng dengan marah. Ayah! Hah! Tepat saat Yan Sifeng berteriak, suara keras terdengar, dan dia memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan terbang keluar. Tamparan Feng Wuchen sangat kejam, menyebabkan beberapa gigi depan Yan Sifeng terbang keluar, dan wajahnya langsung berubah bentuk. Tamparan tiba-tiba itu membuat semua orang ketakutan. Itu terlalu mendadak dan tidak seorang pun dapat bereaksi tepat waktu. Feng Wuchen. Kaisar Naga tertawa mengejek, Yan Sifeng sedang dalam masalah. Yan Sifeng, kau benar-benar tidak takut mati. Terakhir kali, kau memamerkan kehebatanmu di kuil raksasa dan mematahkan salah satu tanganmu. Sekarang, kau masih berani datang ke Istana Naga Suci dan berteriak keras, menunjukkan rasa tidak hormat kepada leluhur agung Dewa Naga. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa seorang yang maha kuasa dapat menyelamatkan hidupmu? Suara dingin Feng Wuchen terdengar. Feng Wuchen. Yan Sifeng merauh marah, niat membunuhnya membumbung tinggi ke surga. Setiap kali bertemu Feng Wuchen, Yan Sifeng tidak akan berakhir baik. Tangannya akan patah atau mulutnya akan ditampar. Tidak perlu disebutkan betapa cemberut dan marahnya dia. Kecepatan yang luar biasa. Duan Yun sedikit mengernyit. Bahkan dia tidak menyadari ketika Feng Wuchen muncul dan menyerang. Kakak Feng. Bagus sekali. Bajingan ini minta dihajar. Longkiannya tertawa gembira. Longki berteriak dengan marah. Saudara Feng, bunuh bajingan ini. Itu benar. Tuhan Yang Mahasa. Bunuh dia. Divine Shadow dan yang lainnya berteriak kegirangan, melampiaskan amarah mereka. Yang Xuan menutupi wajahnya dan tertawa gembira, anak nakal ini benar-benar kejam. Namun, tetua ini menyukainya. Dia cukup mendominasi. Saat Feng Wuchen bergerak, semua orang di Istana Naga Suci merasa gembira. Seolah-olah mereka berdua telah terbang ke surga. Di langit di atas Istana Naga Suci, Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang, dan puluhan lainnya muncul pada saat yang sama. Aura mengerikan menyebar. Alam suci yang mulia. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya semuanya telah menerobos ke alam mulia. Yang terkuat adalah Ling Xiao Xiao dan Wild Leopard, keduanya adalah Fenerate Suci Bintang 5. Liu Qingyang, Miao Qingqing, dan yang lainnya berada di antara yang mulia Suci Bintang 3 dan Bintang 4. Feng Wuchen meraih udara, dan Yan Xi Feng yang telah terbang jauh muncul di hadapan Feng Wuchen. Yan Xi Feng langsung teleportasi kembali dan muncul di hadapan Feng Wuchen. Apa? Yan Xi Feng merasakan kengerian yang luar biasa di dalam hatinya. Seluruh tubuhnya bergetar, dan jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Dia dengan cepat berteriak, Tuanku, cepat selamatkan aku! Cepat selamatkan aku! Wajah tua Duanyun berubah sangat muram saat dia berpikir, dia langsung memindahkan Yan Xi Feng kembali. Kecepatannya sangat menakutkan. Ayah! Pukul! Feng Wuchen menamparkan Yan Xi Feng dengan keras. Dengan suara, Pa, yang keras, Yan Xi Feng sekali lagi memuntahkan darah. Ia merasa pusing dan kehilangan kesadaran. Feng Wuchen berkata dengan dingin, menyelamatkanmu. Beranikah dia menyelamatkanmu? Mengapa Anda tidak membiarkan dia mencoba? Penghinaan dan penghinaan Duanyun sangat jelas. Feng Wuchen benar-benar tidak menganggap serius Duanyun. Dewa tertinggi bintang dua yang mana? Di mata Feng Wuchen, dia hanyalah sampah dan seekor semut. Selamat tinggal! Selamat tinggal! Selamat tinggal! Feng Wuchen menamparkan wajah Yan Xi Feng dengan keras. Darah muncrat keluar, dan dua baris gigi beterbangan. Yan Xi Feng langsung bengkak seperti kepala babi. Dia hanya punya setengah napas lagi. Wajah tua Duanyun tampak muram saat dia menyaksikannya. Mata tuanya bersinar dengan cahaya yang menyeramkan, tetapi dia tidak menghentikan Feng Wuchen. Yan Xi Feng, kamu benar-benar tidak belajar dari kesalahanmu. Apakah kamu lupa apa yang aku katakan? Akulah yang memegang keputusan terakhir di dunia suci. Siapapun yang memasuki dunia abadi tanpa izinku akan mati. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Niat membunuh yang dingin darinya sangat mengerikan. Terutama mata Feng Wuchen yang menakutkan. Matanya seperti iblis, dan tidak ada yang berani menatap lurus ke arahnya. Setelah mengatakan itu, Feng Wuchen langsung melempar Yan Xi Feng yang sedang sekarat itu keluar seolah-olah dia sedang membuang sampah. Dia berteriak dengan dingin, King Yang, bunuh dia. Aku hanya menunggu kakak Feng mengatakan itu. Liu King Yang berteriak dengan penuh semangat. Tangan kanannya meraih udara, dan sebuah pedang suci kelas atas muncul. Desir! Berdengung! Berdengung! Tepat saat Liu King Yang bergerak, Duanyun juga bergerak. Dia menunjuk jarinya, dan sinar energi yang sangat merusak melesat keluar. Kecepatannya seperti kilat, dan mengeluarkan suara yang tajam dan menusuk telinga. Membuat orang merasa tak terkalahkan. Desir! Wah! Feng Wuchen langsung muncul. Dengan lambayan tangannya, sebuah ledakan terdengar. Dia menghancurkan energi mengerikan Duanyun dengan tangan kosongnya dengan mudah. Desir! Saat Feng Wuchen bergerak, Duanyun segera menghilang. Kecepatan Duanyun sangat mengerikan. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Liu King Yang dan melancarkan serangan telapak tangan tanpa ampun. Liu King Yang tidak bereaksi sama sekali, dia bahkan tidak menyadari kehadiran Duanyun. Namun, pada saat kritis, Duanyun, yang telah melancarkan serangan telapak tangan, menghilang begitu saja. Seolah-olah dia tidak pernah muncul. Detik berikutnya, Duanyun muncul di langit yang jauh, dalam posisi hendak melancarkan serangan telapak tangan. Dia berteleportasi. Duanyun terkejut. Orang tua, jangan cemas! Sebentar lagi giliranmu! Feng Wuchen melirik Duanyun dengan dingin. Kaki! Pada saat yang sama, Liu King Yang melesat seperti kilat, dan menebas dengan pedangnya. Dengan kilatan cahaya pedang, Yan Si Feng langsung terbelah menjadi dua. Siapa? Siapa? Chi! Liu King Yang memegang pedangnya dengan satu tangan, dan seketika, ratusan cahaya pedang menyala. Tubuh Yan Si Feng tiba-tiba amruk, dan dia tampak seperti mayat hidup. King Yang, pembunuhan yang bagus. Bajingan ini pantas mati. Long Kianye berteriak dengan penuh semangat. Feng Wuchen, beraninya kau membunuh seorang ahli spasial dari dunia abadi? Apa kau tahu akibatnya? Duanyun bertanya dengan dingin, dan niat membunuh yang mengerikan pun menyebar. Saya yang memiliki keputusan akhir di dunia suci. Ini adalah ketiga kalinya saya mengatakannya. Jika saya membunuh, saya akan membunuh. Apa yang dapat Anda lakukan? Feng Wuchen berkata dengan dingin. 2772 Membunuh orang-orang di dunia abadi adalah provokasi terhadap dunia abadi. Itu penghinaan terhadap martabat dunia abadi. Menghina dunia abadi, kau akan segera tahu betapa bodohnya tindakanmu. Kau akan membayar harga yang menyakitkan untuk itu. Tuan Pecundang, tak seorang pun boleh menghina kita. Siapapun yang menghina kita akan mati. Wajah tua Duanyun sangat ganas. Setiap kata yang diucapkannya dipenuhi amarah dan niat membunuh. Aura mengerikan menyapu seluruh area. Berdengung. Yang maha kuasa sangat murka. Tekanan apokaliptik yang mengerikan menyebabkan semua orang sangat terkejut. Kekuatan mengerikan dari dewa tertinggi menyembur keluar seperti letusan gunung berapi. Dunia suci runtuh dalam sekejap, berubah menjadi kegelapan dalam sekejap mata. Badai kematian mendatangkan malapetaka. Banyak sekali pembudidaya yang ketakutan setengah mati. Kekuatan mengerikan seperti itu adalah eksistensi paling mengerikan yang pernah muncul di dunia suci. Apa itu dunia abadi? Pecundang tidak ada apa-apanya bagiku, dan aku tidak akan membiarkan orang lain mengabaikan kata-kataku karena itu tidak sopan kepadaku. Semua orang yang tidak menghormatiku harus mati. Feng Wuchen berbicara dengan suara yang mengerikan, dan suaranya yang dingin dan menusuk tulang mengandung seberkas martabat yang agung. Menghadapi aura dan kekuatan destruktif Duanyun, ekspresi Feng Wuchen tidak berubah. Feng Wuchen, kekuatanmu hanya seperti pecundang. Menurutmu, siapa dirimu? Seberapa kuat jiwa seorang pecundang? Duanyun berkata dengan marah. Niat membunuhnya semakin mengerikan. Kalau begitu kau bisa mencoba, kata Feng Wuchen dingin. Seperti yang diharapkan dari seorang yang maha kuasa. Kekuatan ini memang mengerikan. Bahkan lebih kuat dari senior Azure Dragon. Long Xiao Yang mengerutkan kening. Ini adalah puncak dari dewa tertinggi bintang dua. Dia akan segera mencapai bintang tiga. Kekuatannya memang jauh lebih kuat dari patua. Kata naga biru dengan acuh tak acuh. Long Xiao Feng mengerutkan kening dan berkata, ada banyak orang di level ini di dunia abadi. Duanyun dan empat ahli maha kuasa lainnya dari dunia suci hanya dapat dianggap rata-rata di antara dewa sejati di dunia abadi. Ada puluhan orang yang telah dikalahkan. Yang maha kuasa dari dunia suci hanyalah orang biasa di dunia abadi. Mereka hanya bisa menjalankan tugas untuk yang kalah. Untuk berkultivasi di dunia abadi, mereka hanya bisa mengandalkan orang lain. Puluhan pecundang. Begitu kuat, Long Xuan Feng terkejut. Long Xiao Yan tersenyum dan berkata, pecundang terkuat adalah dewa sejati tertinggi bintang sembilan. Akan butuh waktu yang lama untuk mencapai level itu. Sungguh, aku sangat menantikannya. Kata Long Qi penuh semangat. Yang ia inginkan hanyalah menembus ke tahap true immortal sesegera mungkin. Alam dewa sejati tertinggi adalah alam yang diimpikan oleh banyak kultifator. Pada saat yang sama, itu juga merupakan eksistensi yang berada di luar jangkauan mereka. Feng Wu Chen, apakah kau benar-benar berpikir aku tidak berani menyentuhmu? Duanyun berkata dengan jahat saat mata tuanya menyipit. Feng Wu Chen menyeringai. Menurutku begitu. Dasar sombong, teriak Duanyun dengan marah. Niat membunuhnya langsung berlipat ganda, dan auranya melonjak sekali lagi. Jangan bicara omong kosong. Kamu menyerap darah esensi Zhu Tianmo dan Gu Suansun. Bukankah tujuanmu adalah berurusan denganku? Kalau begitu, lakukan saja. Biarkan aku melihat seberapa kuat kekuatan yang kau banggakan itu. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Sudut mulutnya melengkung menjadi seringai menghina. Feng Wu Chen dengan sengaja memprovokasi kemarahan Duanyun. Semakin dia memprovokasinya, semakin Duanyun akan kehilangan akal sehatnya. Ketika saatnya tiba, dia pasti akan menyerang dengan marah. Duanyun mengatupkan kedua tangannya dan berkata dengan marah, Aku adalah seorang ahli kuno yang dapat membagi alam. Baik alam fana, alam surga, alam dewa, maupun alam suci. Aku dapat mengendalikan semuanya. Ledakan. Berdengung-berdengung. Duanyun melesat keluar dengan suara gemuruh yang keras. Ruang di sekitarnya bergetar hebat. Auranya sangat mengerikan. Ketika kekuatan seseorang mencapai level tertentu, siapapun bisa melakukannya. Namun, kamu tidak bisa mengendalikan kekuatanmu di hadapanku. Feng Wu Chen mencibir dengan nada meremehkan. Kekuatan ilahi ruang waktu milik Feng Wu Chen lah yang benar-benar mampu mengendalikan alam. Duanyun tiba dalam sekejap. Telapak tangannya dipenuhi dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Cahaya hijau yang menyilaukan meledak saat dia menyerang dengan telapak tangannya. Bibir Feng Wu Chen melengkung membentuk lengkungan berbahaya. Dia berkata dengan nada menghina, Apa? Apakah hanya itu saja kekuatan dari makhluk yang maha kuasa? Ledakan. Berdengung. Berdengung. Feng Wu Chen menghadapi serangan itu dengan telapak tangannya. Itu adalah telapak tangan yang sangat biasa tanpa gerakan yang aneh. Terjadi ledakan, dan kekuatan tabrakan yang tak terukur menyapu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Itulah kekuatan sesungguhnya untuk melahap segalanya. Penghalang Dewa Naga. Naga Azure berteriak tergesa-gesa saat dia mengaktifkan kekuatannya dengan sekuat tenaga. Sebuah penghalang emas yang sangat kuat menyelimuti Istana Suci Dewa Naga. Berdengung-berdengung. Seketika, riak energi yang mengerikan mengalir keluar, mengguncang penghalang dengan keras. Sebuah retakan besar bahkan muncul di sana. Long Xihun dan para dewa sejati lainnya mengambil tindakan dan menyuntikkan kekuatan mereka ke dalam penghalang. Baru kemudian retakan itu menghilang. Apakah kekuatan Feng Wu Chen begitu mengerikan? Azure Dragon tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Wajah tuanya dipenuhi dengan keterkejutan. Senior Azure Dragon, kau bisa melihat kekuatan saudara Feng. Tanya Long Xiaoyang. Azure Dragon menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa. Namun, dia hanya menggunakan kekuatan fisiknya dalam serangan telapak tangan itu. Dia tidak menggunakan kekuatan lainnya. Kekuatan fisik, Long Qidan yang lainnya terkejut. Seberapa kuat bocah ini, mata yang suan terbelalak. Mampu memblokir serangan Duanyun hanya dengan kekuatan fisiknya, orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikan kekuatan Feng Wu Chen. Setelah serangan telapak tangan yang dahsyat itu, Feng Wu Chen tidak bergerak sama sekali. Tidak ada sedikitpun riak energi yang menyebar ke punggung Feng Wu Chen, seolah-olah terhalang oleh dinding yang tak terlihat. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya selamat. Bagaimana ini mungkin? Wajah Tuaduan Yun dipenuhi dengan keterkejutan. Pukulan telapak tangan itu hampir mencapai kekuatan penuhnya, tetapi bahkan tidak dapat mengguncang Feng Wu Chen. Kekuatan makhluk yang kuat hanya biasa-biasa saja. Kau pikir kau sangat kuat, tetapi di mataku, itu sangat lemah. Feng Wu Chen mencibir dengan nada mengejek. Kekuatan fisik, Duan Yun tidak dapat mempercayainya. Di mata Duan Yun, kekuatan Feng Wu Chen setara dengannya. Paling-paling, Feng Wu Chen sedikit lebih kuat. Namun, pukulan telapak tangan ini sudah cukup untuk melihat perbedaannya. Bahkan setelah menyerap kekuatan Candledemon dan Gu Suansun, aku tidak melihat seberapa kuat dirimu. Feng Wu Chen mengejek. Ledakan. Lengan Feng Wu Chen bergetar hebat. Dengan suara ledakan, kekuatan yang mendominasi dan tak terkalahkan meletus, membuat Duan Yun terlempar. Bagaimana jiwa seorang pecundang bisa memiliki kekuatan seperti itu? Duan Yun sangat ketakutan. Desir. Ledakan. Setelah menggunakan transmisi instan, Feng Wu Chen langsung muncul dan menghantam wajah tua Duan Yun dengan sikunya. Dengan suara ledakan, Duan Yun terlempar lagi. Desir. Ledakan. Engah. Feng Wu Chen muncul di atas Duan Yun dan menghantamkan kakinya ke bawah, membuat Duan Yun terpental. Desir. Ledakan. Engah. Feng Wu Chen muncul lagi dalam sekejap, dan lututnya menghantam dada Duan Yun. Dengan suara ledakan, kekuatan yang mendominasi menyebabkan Duan Yun memuntahkan setegup darah, dan tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Setelah serangkaian serangan sengit, Duan Yun tidak bisa melawan. 2773. Serangkaian serangan ganas telah melukai Duan Yun. Dan ini hanya kekuatan fisik Feng Wu Chen, dia tidak menggunakan kekuatan apapun. Dia sangat kuat, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Mata Long Xiao Feng melotot, dia langsung menjadi seperti sayur. Mengapa saya merasa bahwa yang maha kuasa begitu murahan? Di hadapan saudara Feng, dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Long Xiao yang tercengang, seluruh tubuhnya gemetar. Ini bukan karena Duan Yun terlalu sampah, tetapi karena Feng Wu Chen terlalu kuat. Kekuatan sejati Feng Wu Chen mungkin di atas dewa tertinggi bintang tujuh. Azure Dragon menebak dengan ngeri, wajah tuanya sudah sangat kaku. Long Sitian menelan ludahnya dengan ngeri dan berkata, dalam sekejap mata, dia melukai bajingan tua Duan Yun itu. Setiap kali Feng Wu Chen menyerang, kekuatannya yang mengerikan akan mencetak rekor baru bagi semua orang. Kaka Feng, hajar orang tua ini sampai jadi anjing. Teriak Liu Qingyang dengan penuh semangat, wajahnya memerah. Tuan aliansi, lumpuhkan bajingan tua ini dan biarkan para ahli dari dunia abadi melihatnya. Teriak kaisar merah dengan penuh semangat. Terlalu kuat, master aliansi terlalu kuat, orang-orang dewa kekacauan merasakan darah mereka mendidih, mereka sangat gembira. Jika Yansi Feng masih hidup, dia pasti akan ketakutan setengah mati oleh kekuatan Feng Wu Chen yang mengerikan. Ini tidak mungkin, dia benar-benar dapat melukaiku dengan kekuatan fisiknya. Ini benar-benar tidak mungkin. Duan Yun meraung ngeri di dalam hatinya, dia merasa sulit untuk menerimanya, dia bahkan tidak bisa menerimanya. Duan Yun menatap Feng Wu Chen dengan penuh kengerian, dia merasakan sakit yang amat sangat dari sekujur tubuhnya, dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Ini sungguh kekuatan yang luar biasa. Dalam waktu kurang dari 10 detik pertempuran, Duan Yun merasakan ketidakberdayaan yang hebat, seolah-olah dia tidak menghadapi Feng Wu Chen, tetapi seekor binatang buas yang tak terkalahkan. Apa? Pertarungan baru saja dimulai dan Anda sudah takut. Apakah yang maha kuasa juga takut mati? Feng Wu Chen mengejek. Sebelum Feng Wu Chen selesai berbicara, dia sudah muncul di depan Duan Yun seperti hantu. Dia begitu cepat sehingga Duan Yun tidak menyadarinya. Kemunculan Feng Wu Chen yang tiba-tiba membuat Duan Yun ketakutan hingga ia mundur beberapa langkah, seolah-olah ia melihat hantu. Saat Duan Yun menyadari bahwa ia telah mempermalukan dirinya sendiri, ia menjadi marah karena merasa terhina. Sungguh penghinaan yang besar. Berengsek. Dasar bocah bau. Wajah tua Duan Yun tampak jahat saat dia mengatupkan giginya dan meraung. Perutnya dipenuhi amarah dan hampir meledak. Gunakan kekuatanmu sepenuhnya. Jika kamu tidak memaksakan diri sekali saja, akan sangat sulit bagimu untuk menggunakan kekuatanmu sepenuhnya. Kamu tidak akan tahu betapa buruknya dirimu, kata Feng Wu Chen dingin sambil menatap Duan Yun dengan sikap merendahkan. Para yang maha kuasa memang seperti itu. Berdengung. Duan Yun yang marah meledak dengan kekuatan penuhnya. Dia mengeluarkan sein armor dan sein artifak miliknya, dan kecakapan bertarungnya meroket. Dia langsung menerobos ke alam abadi sejati bintang tiga, dan ruang dunia suci berguncang seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gunung dan istana suci yang tak terhitung jumlahnya di alam dewa naga runtuh, bahkan barisan pegunungan yang tak terputus pun terkoyak dengan dahsyat. Bahkan akhir dunia tidak begitu menakutkan. Mata tua Duan Yun memerah karena urat nadinya menonjol. Dia sudah dalam keadaan mengamuk. Tak lama kemudian, dia meraung marah, seni suci kuno. Transformasi dewa iblis. Berdengung. Kekuatan Duan Yun meroket lagi, dan menjadi semakin menakutkan. Terlebih lagi, aura jahat menyebar darinya. Feng Wu Chen mencibir tanpa rasa takut. Untuk meningkatkan kecakapan bertarungnya, dia melahap kekuatan iblis lilin surga dan memolah transformasi dewa iblis. Seni suci iblis lilin surga. Long Si Hun terkejut. Benda tua ini benar-benar tahu transformasi dewa iblis ras iblis surga. Long Si Tian dan yang lainnya juga sangat terkejut. Kekuatannya telah meningkat lagi. Azure Dragon mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tidak khawatir tentang Feng Wu Chen, tetapi kekuatan mengerikan Duan Yun membuatnya merasa khawatir. Ledakan. Berdengung. Duan Yun, yang bagaikan iblis besar, tiba-tiba melesat keluar dari kehampaan. Kecepatannya begitu cepat hingga beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan aura penghancur dunianya begitu mengejutkan hingga hampir membuat orang mati lemas. Itu benar. Us-us. Sosok Duan Yun berkelebat terus-menerus, dan ratusan ribu bayangan muncul di kehampaan, membuatnya mustahil membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Keterampilan yang tidak berarti, Feng Wu Chen mencibir. Kaki Feng Wu Chen mengetuk kekosongan dengan ringan, dan sosoknya melesat keluar. Kecepatannya meningkat lagi dan lagi, dan sekarang dia tidak lebih lambat dari Duan Yun. Feng Wu Chen mati. Duan Yun meraung dan tiba-tiba muncul di sisi kiri Feng Wu Chen. Dia mengayunkan kakinya, serangannya ganas dan keras. Sosok Feng Wu Chen tiba-tiba menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia melancarkan serangan telapak tangan ke arah Duan Yun. Serangan itu tampak biasa saja, tetapi mengandung kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Duan Yun yang merasakannya segera melesatkan telapak tangannya dan memancarkan kekuatan mengerikan. Ledakan. Berdengung. Saat kedua telapak tangan saling bertabrakan, kekuatan Feng Wu Chen yang dahsyat dan kuat membuat Duan Yun terpental. Itu hanya kekuatan tubuhnya. Tidak masuk akal, apakah tubuh bocah bau ini benar-benar sekuat itu. Duan Yun meraung marah di dalam hatinya. Ledakan. Duan Yun dengan paksa menstabilkan tubuhnya, dan sekali lagi menginjak kekosongan dan melesat keluar. Kecepatan serangan baliknya sangat mencengangkan. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung. Pertarungan sengit terjadi, serangan Duan Yun liar dan ganas, dan setiap serangannya membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia. Kecepatannya luar biasa, dan ledakan memekakan telinga terdengar tanpa henti. Ini adalah pertempuran terbesar di dunia suci. Namun, Feng Wuchen memblokir semua serangan mengerikan ini dengan mudah dan tanpa kesulitan. Seolah-olah serangan Duan Yun hanya pertunjukan saja dan tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Pertarungan yang mengerikan itu membuat semua orang tercengang, dan mereka berdiri tak bergerak seolah-olah mereka telah membatu. Kecepatan pertarungan jarak dekat itu sangat mencengangkan. Bahkan para ahli true immortal tidak dapat melihat sosok mereka, dan hanya dapat merasakan kekuatan yang mengerikan. Penghalang kuil dewa naga tak pernah berhenti bergetar. Kekuatan fisik, bocah busuk ini bisa menangkis semua seranganku hanya dengan kekuatan fisiknya. Semakin Duan Yun bertarung, semakin marah dia. Dia merasa bahwa Feng Wuchen mempermalukannya. Semua serangan ganasnya tidak ada gunanya. Duan Yun dengan tegas mundur, dan tangannya dengan cepat membentuk segel untuk mengumpulkan energi. Feng Wuchen mencibir dengan nada menghina, orang tua, kekuatanmu terlalu lemah. Kamu jelas tahu bahwa dewa naga memiliki tubuh fisik yang kuat, tetapi kamu masih berani menyerang dari jarak dekat. Seni abadi, formasi surga mistik tanpa batas. Duan Yun tiba-tiba meraung, dan lima formasi hijau besar turun dari langit. Lima formasi hijau identik muncul di kehampaan di bawah kaki Feng Wuchen. Lima formasi menekan Feng Wuchen. Kekuatan formasi itu sangat mengerikan, dan mereka menjebak Feng Wuchen di dalamnya. Ekspresi Feng Wuchen tidak berubah, dan dia mencibir, apakah menurutmu formasi belaka dapat menghentikanku? Pada saat yang sama, sosok Duan Yun menghilang begitu saja. Itu adalah teknik gerakan yang sangat aneh. Benda tua itu menghilang, seru Tian Ming. Muhong Lian mengerutkan kening, aku tidak bisa merasakan apapun. Teknik gerakannya sangat aneh. Bahkan auranya menghilang, seolah-olah dia berteleportasi. Ling Xiao Xiao mengerutkan kening. Siklon tanpa bayangan. Azure Dragon berkata dengan serius, itulah teknik gerakan Duan Yun yang paling menakutkan. Tubuhnya dapat berubah menjadi gas dan menyatu dengan udara, sehingga mustahil untuk merasakan keberadaannya. Berubah menjadi gas dan menyatu dengan udara. Pembunuh jiwa naga dan yang lainnya sangat terkejut. 2774 Siklon tanpa bayangan milik Duan Yun sangat menakutkan. Tidak peduli apakah itu atribut es, angin, atau air, tidak ada satupun yang dapat merasakan auranya. Bahkan kekuatan jiwa seorang alkemis pun tidak dapat merasakannya. Azure Dragon mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan serius, Selama lebih dari seratus ribu tahun, patua bertarung dengannya berkali-kali. Setiap kali, dia dikalahkan oleh sadoles saiklone miliknya. Tidak ada cara untuk mematahkannya. Tidak hanya itu, dia juga bisa menggunakan udara untuk menciptakan berbagai macam serangan. Mustahil untuk bertahan. Long Sihun mengerutkan kening dan berkata, Kau tidak bisa merasakan apapun. Seolah-olah dia tidak ada. Memang, kekuatan jiwa juga tidak bisa merasakannya. Seolah-olah dia telah benar-benar menghilang. Cu Tiansu menggelengkan kepalanya dan berkata, dia mencoba merasakan tetapi tidak berhasil. Perlu diketahui bahwa setelah Cu Tiansu mengolah teknik pemurnian kuat yang diberikan oleh Feng Wuchen, kekuatan jiwanya melonjak cepat dan hampir menerobos ke alam abadi sejati. Bahkan dengan kekuatan jiwa yang begitu menakutkan, dia masih tidak bisa merasakan aura Duan Yun. Jika bukan karena susunan mengerikan yang menjebak Feng Wuchen, semua orang akan mengira Duan Yun telah melarikan diri. Sangat menakutkan. Long Xiao Yang membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan waspada, bukankah itu berarti kita bahkan tidak bisa merasakan serangannya? Kita tidak bisa merasakan apapun. Itu seperti teleportasi dewa naga kita. Serangannya tidak mungkin bisa dilawan. Long Jian Feng sangat terkejut. Azuray Dragon menggelengkan kepalanya, badai tanpa bayangan bahkan lebih menakutkan daripada gerakan instan. Badai tanpa bayangan tidak menciptakan aliran udara di udara, itu hanya aliran udara itu sendiri. Namun, gerakan instan berbeda. Gerakan instan akan menciptakan fluktuasi aliran udara yang lemah. Hanya saja kalian tidak bisa merasakannya. Aliran udara lemah. Para dewa naga terkejut. Mereka benar-benar tidak tahu. Mereka sering menggunakan teleportasi, tetapi mereka tidak pernah merasakan aliran udara yang lemah. Mungkinkah kultivasi mereka terlalu lemah untuk merasakannya? Long Sitian sedikit mengernyit dan berkata dengan cemas, jika memang begitu, bukankah itu berarti bocah Feng tidak bisa merasakan serangan Duan Yun? Naga biru menggelengkan kepalanya dan berkata, orang tua tidak tahu. Dia hanya berharap kekuatan Feng Wu Chen dapat menekan Duan Yun. Dengan cara ini, meskipun dia tidak dapat merasakan serangan itu, Duan Yun tidak dapat menyakitinya. Duan Yun menghilang, berubah menjadi gas dan menghilang di udara. Tidak ada yang bisa merasakan auranya. Ruangan itu menjadi luar biasa sunyi. Orang tua, teknik gerakanmu memang tidak sederhana, tetapi jangan lupa bahwa yang terpenting dalam pertempuran adalah kekuatan. Dalam menghadapi kekuatan absolut, apa yang disebut teknik dan teknik gerakan yang kuat hanyalah hiasan. Feng Wu Chen mencibir sedikit, sama sekali tidak panik. Bisakah suamiku mendeteksi kehadirannya? Ling Xiao Xiao mengerutkan kening, tampak sedikit khawatir. Miao Qing Qing menatap Feng Wu Chen dengan mata indahnya dan berkata, kakak Feng sangat tenang. Dia seharusnya bisa merasakan keberadaan yang maha kuasa. Ye Jianying berkata dengan sungguh-sungguh, energi dalam tubuh Feng Wu Chen berada di luar imajinasi kita. Bocah ini bahkan tidak mengerutkan kening saat menghadapi formasi yang begitu menakutkan. Dia mungkin benar-benar bisa merasakannya. Tuan muda, Anda sama sekali tidak khawatir. Jangan khawatir tentang hal itu. Long Qing merentangkan tangannya dan tersenyum. Dia tidak khawatir bahwa Feng Wu Chen akan berada dalam bahaya. Mereka tidak tahu seberapa mengerikan kekuatan sejati Feng Wu Chen. Selain itu, teknik gerakan Duanyun terlalu mengerikan. Tidak dapat dihindari bahwa mereka akan merasa khawatir. Di atas kehampaan, Feng Wu Chen melihat formasi yang kuat itu dan mencibir. Sejujurnya, ini pertama kalinya aku melihat formasi yang aneh seperti itu. Tekanannya sangat kuat. Lawan dengan level yang sama pasti tidak akan bisa melepaskan diri. Sayangnya, itu seperti cangkang kosong bagiku. Feng Wu Chen, jangan remehkan formasiku. Formasiku dapat menyerap energi langit dan bumi. Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisikmu, itu tidak akan mampu menahannya. Raungan marah Duanyun yang samar terdengar dari kehampaan. Seolah-olah udara dipenuhi dengan Duanyun. Menyerap energi langit dan bumi. Long Sihun dan yang lainnya terkejut. Azure Dragon mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, orang tua itu belum pernah melihatnya menggunakan formasi yang begitu mengerikan. Huff! Feng Wu Chen mencibir. Dia masih tidak menganggapnya serius. Berdengung-berdengung. Di ruang yang telah tenang untuk waktu yang lama, formasi mengerikan itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan penghancur yang tak terukur. Cahaya hijau yang cemerlang menutupi langit dan bumi, dan ruang itu bergetar lagi. Kekuatan formasi telah meningkat. Long Xiao Feng mengerutkan kening dalam-dalam. Aura yang mengerikan. Kekuatan ini menyerap energi langit dan bumi, kata Azure Dragon dengan kaget. Wajah tuanya menjadi lebih serius. Long Sihun berkata dengan kaget, menggunakan formasi untuk menyerap energi langit dan bumi. Kekuatan ini telah melampaui alam dewa sejati tertinggi bintang tiga. Ini adalah alam dewa sejati tertinggi bintang empat. Bagaimana ini mungkin? Jing Wu Shuang dan yang lainnya terkejut. Mereka semua menatap dengan mata terbelalak. Formasi macam apa ini? Sungguh kekuatan yang mengerikan. Liu Qingyang dan yang lainnya ketakutan. Keringat dingin membasahi sekujur tubuh mereka dan mereka merasa seperti akan mati lemas. Seperti yang diharapkan dari seorang yang maha kuasa. Sungguh mengerikan. Dengan kultivasi kita, kita bahkan tidak bisa membayangkan betapa dahsyatnya kekuatan ini. Matt Leopard mengerutkan kening dalam-dalam. Berdengung-berdengung. Formasi itu menyerap energi langit dan bumi dengan gila-gilaan. Auranya juga mengerikan. Sepertinya formasi itu akan menembus alam dewa sejati tertinggi bintang lima. Feng Wu Chen, bagaimana kekuatan formasinya? Duan Yun mencibir puas. Senyum sinis Feng Wu Chen muncul dari kekuatan formasi yang mengerikan itu. Dia berkata, tidak apa-apa. Jika kamu ingin menyerang, cepatlah. Jika tidak, kamu tidak akan punya kesempatan. Bocah bau, kau mulai terbawa suasana. Matilah. Raungan Duan Yun yang tidak jelas terdengar. Ledakan. Berdengung-berdengung. Dengan raungan Duan Yun yang dahsyat, ia segera meledakan kekuatan mengerikan dari formasi tersebut. Dengan ledakan yang mengguncang bumi, riak-riak energi yang sangat merusak menyaputan parasa takut, langsung menyelimuti seluruh dunia orang suci. Angin kencang yang mengerikan itu tak tertandingi. Penghalang Dewa Naga di Kuil Dewa Naga bergetar hebat. Bahkan dengan kekuatan Long Sihun dan yang lainnya, retakan muncul di penghalang itu. Penghalang itu bisa runtuh kapan saja. Di sisi lain, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya tidak terluka. Ledakan mengerikan itu tampaknya dihalangi oleh kekuatan yang kuat. Kakak Feng. Pemimpin aliansi. Liu Qingyang dan yang lainnya berteriak khawatir. Saudara Feng. Teriak santong panik. Ia khawatir Feng Wu Chen tidak akan mampu menahan kekuatan mengerikan seperti itu. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Penghalang Dewa Naga tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Long Sitian sangat terkejut. Long Jian Feng berkata dengan panik, apakah ruang dunia suci sudah tamat? Kekuatan yang begitu mengerikan, bisakah bertahan? Jauh sekali, tapi aku merasa kekuatan ini ada di dekatku. Feng Wu Chen akan baik-baik saja, kan? Kata Kaisar Naga dengan panik dan khawatir. Teknik abadi milik orang tua ini benar-benar mengerikan. Long Xiao Yang sangat ketakutan. Suaranya bergetar. Ini adalah pertama kalinya semua orang melihat kekuatan yang begitu merusak. Itu benar-benar di luar imajinasi mereka. Feng Wu Chen, apakah kamu melihatnya? Kekuatan ini sebanding dengan ahli abadi sejati tertinggi bintang 5. Bisakah Anda memblokirnya? Inilah akibat kesombonganmu. Duan Yun berteriak kegirangan. 2775. Dengung-dengungan. Puff puff puff. Kekuatan mengerikan menyerang dengan kejam, penghalang Dewa Naga penuh dengan retakan, mengguncang Naga Azure, Long Sihun dan yang lainnya hingga memuntahkan darah, semuanya terluka. Tidak baik, penghalang Dewa Naga tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Kata Naga Biru sambil menggertakkan giginya, wajah tuanya sepucat kertas, dia sudah menggunakan seluruh kekuatannya. Long Sihun berkata dengan muram dan marah, bagaimana bajingan tua ini bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Ini sudah berakhir, kekuatanku sudah habis, aku tidak sanggup bertahan lagi. Long Xiao Yang berkata dengan marah dan sangat kesulitan, auranya sangat lemah. Semua orang sama saja, demi melawan kekuatan mengerikan itu, mereka hampir menghabiskan seluruh tenaga mereka. Sekalipun semua orang di kuil Dewa Naga mendukung dengan sekuat tenaga, penghalang Dewa Naga masih tidak akan mampu menahan kekuatan penghancur yang sebanding dengan Dewa Sejati Bintang 5. Begitu penghalang Dewa Naga hancur, semua orang akan langsung terbunuh oleh kekuatan penghancur ini. Keputus asaan yang mendalam membuncah dalam hati mereka. Namun, saat Long Sihun dan yang lainnya panik, kekuatan penghancur yang menyerang penghalang Dewa Naga tiba-tiba menghilang. Kekuatannya telah hilang, kata Long Xiao Feng dengan sangat terkejut. Kekuatannya telah diblokir di luar penghalang. Long Sitian membuka lebar mata tuanya, dia sangat terkejut. Getarannya menghilang, penghalang Dewa Naga dipulihkan, terlebih lagi, tidak terpengaruh oleh kekuatan penghancur, dinding energi yang mengerikan dan tak berbentuk menghalangi kekuatan penghancur di luar. Feng Wuchen, Long Sihun sangat gembira, hanya Feng Wuchen yang bisa mengabaikan kekuatan ini. Chu Tiansu berkata sambil tersenyum gembira, benar sekali, dia adalah tuan penguasa. Hanya kekuatan tuan penguasa yang dapat menahan dampak kekuatan ini. Besar, kita terselamatkan, pasti itu kakak Feng, kakak Feng baik-baik saja. Long kianya tertawa terbahak-bahak, semua orang sangat gembira. Menghadapi kekuatan yang begitu menakutkan, Feng Wuchen masih bisa menyelamatkan mereka, terlihat bahwa Feng Wuchen tidak terluka oleh kekuatan Duanyun. Jika tidak, dia tidak akan memiliki kekuatan ekstra untuk menyelamatkan mereka. Feng Wuchen, bahkan jika kamu tidak mati, kamu akan terluka parah. Mari kita lihat seberapa sombongnya kamu. Teriakan Duanyun yang bersemangat dan marah bergema lagi. Feng Wuchen tidak menjawab. Seiring berjalannya waktu, riak energi penghancur dunia berangsur-angsur melemah, dan getaran dahsyat di angkasa pun menghilang. Ruang yang redup dan runtuh pun berangsur-angsur pulih. Pada saat ini, semua orang menahan nafas dan menatap tanpa berkedip ke posisi Feng Wuchen. Suamiku seharusnya baik-baik saja, kan? Wajah Ling Xiao-siao penuh kekhawatiran, dan telapak tangannya berkeringat. Bohong kalau mereka bilang tidak khawatir dengan kekuatan mengerikan seperti itu. Di ruang yang remang-remang, sosok Feng Wuchen yang samar-samar mulai muncul di depan mata semua orang. Saat sosoknya berangsur-angsur menjadi lebih jelas, tatapan semua orang pada Feng Wuchen juga diperbesar hingga ekstrim. Apa? Suara Duanyun yang terkejut dan tidak percaya tiba-tiba terdengar. Sosoknya mengembun dari udara tipis saat dia menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak. Feng Wuchen ternyata tidak terluka sedikitpun saat menghadapi kekuatan mengerikan seperti itu. Mata Azure Dragon membelalak. Meskipun dia sudah bisa menebak kekuatan mengerikan Feng Wuchen, dia tetap tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di hatinya saat melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Feng Wuchen tidak terluka. Haha, Long Sitian yang sangat terkejut tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Senyum muncul di wajah tua Long Sihun saat dia berkata, sepertinya kita terlalu khawatir. Kekuatan Feng Wuchen jauh melebihi Duanyun. Sungguh sulit dipercaya, seberapa mengerikan kekuatan Feng Wuchen. Long Xiao Feng tercengang, ekspresinya kaku. Melihat Feng Wuchen tidak terluka, Ling Xiao Xiao merasa benar-benar lega dan wajah menawannya menampakkan senyum bahagia. Xiao Xiao, kakak Feng baik-baik saja. Dia tidak terluka. Hebat, Miao King Ching bersorak kegirangan. Bocah ini benar-benar mengerikan. Dia sebenarnya tidak terluka. Dia menangkisnya hanya dengan kekuatan fisiknya. Kera iblis bermata tiga sangat terkejut. Melihat, sudah kubilang, tidak perlu khawatir tentang tuan muda. Long King tertawa gembira. Warga kuil dewa naga dan kuil raksasa menjadi gempar dan bersorak kegirangan. Mustahil, ini benar-benar mustahil. Duanyun menatap Feng Wuchen dengan ketakutan yang tak tertandingi. Tubuhnya yang gemetar terus-menerus mundur. Matanya dipenuhi ketakutan. Feng Wuchen tidak mampu menahan kekuatan yang sebanding dengan dewa sejati bintang 5. Dia sama sekali tidak terluka. Feng Wuchen sepenuhnya menahan kekuatan itu dengan tubuh fisiknya. Melihat Duanyun yang sangat ketakutan, Feng Wuchen berkata sambil mencibir, Bukankah kamu mengatakan bahwa kekuatan ini sangat hebat? Bukankah kau bilang itu bisa melukai aku dengan serius? Mengapa saya tidak merasakan apapun? Atau apakah kamu bersikap penuh belas kasihan? Ketakutan Duanyun menjadi lebih kuat. Pada saat ini, Duanyun benar-benar menyadari bahwa dirinya salah besar. Kekuatan Feng Wuchen sangat mengerikan. Itu bukan sesuatu yang bisa dia goyahkan. Ketidakberdayaan yang hebat dan tekanan yang mengguncang bumi hampir mencekik Duanyun. Saya bukan lawannya, dia tidak pernah menggunakan kekuatan aslinya. Semakin Duanyun memikirkannya, semakin takut dia. Dia sudah kehilangan keinginan untuk bertarung dan hanya ingin segera melarikan diri. Teknik abadi yang kau gunakan memang sangat kuat, begitu kuatnya hingga kau pun tak mampu menahannya. Namun, teknik gerakanmu memungkinkanmu berubah menjadi gas dan menyatu dengan udara, sehingga mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh kekuatan itu padamu. Kau bahkan tidak akan terpengaruh olehnya. Benarkan, Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia, dia benar-benar bisa melihatnya dengan jelas. Tidak ada seorang pun yang bisa merasakan badai tanpa bayangan. Bagaimana Feng Wuchen bisa melihatnya? Jantung Duanyun bergetar hebat lagi. Kekuatan tempur Duanyun hanya pada level Dewa Sejati Bintang 4, dan itu sudah batasnya. Dia tidak dapat menahan kekuatan Dewa Sejati Bintang 5. Karena itu, Duanyun menggunakan teknik gerakannya untuk menghindari kerusakan yang disebabkan oleh kekuatan tersebut. Desir. Berdengung-berdengung. Feng Wuchen menunjuk ke udara, dan sinar energi emas melesat keluar seperti sambaran petir emas. Sinar itu membawa kekuatan untuk menembus langit dan bumi saat menyerang Duanyun. Auranya saja sudah cukup untuk membuat seseorang tidak bisa bergerak. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikan kekuatannya. Azuri Dragon, Long Sihun dan yang lainnya semuanya terintimidasi oleh energi emas ini. Duanyun sangat ketakutan. Ia begitu takut hingga jiwanya melayang. Ia tidak berani menghadapinya secara langsung. Tubuhnya langsung berubah menjadi gas dan menghilang di udara. Teknik gerakanmu tidak berguna di hadapanku. Kau tidak akan bisa lolos dari telapak tanganku. Feng Wuchen mencibir dengan nada menghina. Ledakan. Tiba-tiba, suara benturan terdengar dari suatu tempat di kehampaan. Duanyun terpental kembali oleh kekuatan yang mengerikan. Penghalang. Duanyun membuka matanya lebar-lebar saat keputusasaan yang hebat membuncah di dalam hatinya. Benda tua itu ingin lari. Teriak Long Xiaoyang dengan marah. Long Xiaoyang berkata dengan dingin, kau tidak bisa mengalahkanku, jadi kau ingin lari. Long Sitian mencibir dengan nada menghina, sayangnya, dia tidak bisa melarikan diri. Waktu kematiannya telah tiba, bocah Feng tidak akan membiarkannya pergi. Liu Qingyang berteriak, kakak Feng, jangan biarkan benda tua itu lari. Bajingan tua, kau tidak akan bisa melarikan diri. Akulah yang memegang kendali di dunia orang suci. Tanpa izinku, siapapun yang datang dari dunia abadi akan mati. Aku tidak mengatakannya begitu saja. Jika kau tidak menganggapnya serius, jangan salahkan aku, kata Feng Wuchen dingin. Setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. 2776. Ledakan. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Duan Yun mengerahkan seluruh tenaganya dan menyerang terus-menerus. Ledakan terus terdengar saat ia mencoba menghancurkan penghalang itu dengan paksa. Namun, kekuatan penghalang itu terlalu mengerikan dan ia tidak dapat menghancurkannya. Dia bahkan tidak bisa menggoyahkannya. Kekuatan penghalang itu berada di luar imajinasi Duan Yun. Duan Yun ketakutan dan tubuhnya gemetar. Niat membunuh di mata Feng Wuchen sangat nyata. Duan Yun tahu bahwa Feng Wuchen benar-benar berani membunuhnya. Menyerahlah. Kau tidak akan bisa menghancurkan penghalangku dengan kekuatanmu, kata Feng Wuchen dingin saat niat membunuhnya yang mengerikan tertuju pada Duan Yun. Duan Yun yang ketakutan berpura-pura tenang dan berkata dengan marah dengan wajah muram, Feng Wuchen, tidak semudah itu bagimu untuk membunuhku. Aku dapat menghancurkan ruang dunia suci kapan saja. Paling-paling, kita akan mati bersama. Feng Wuchen tanpa ekspresi saat dia berkata dengan dingin, kamu bisa mencoba. Penghalang Feng Wuchen tidak dapat dihancurkan dan Duan Yun masih berani mengatakan bahwa dia dapat menghancurkan ruang dunia suci di depan Feng Wuchen. Sungguh lelucon. Orang tua, kau masih saja keras kepala bahkan saat kau akan mati. Kau tidak bisa melarikan diri. Kau akan mati hari ini. Bei Dou Yan mencibir dengan nada mengejek. Bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Kenapa kamu takut sekarang? Kau sungguh maha kuasa. Liu Qing yang mengejek. Lin Yu memarahi dengan nada menghina, omong kosong apa yang maha kuasa. Menurutku kamu lebih seperti anjing liar. Kakak Feng sedang memukul anjing yang hampir tenggelam. Haha, kau benar. Yi Tian Xing dan yang lainnya tertawa. Wajah tua Duan Yun tampak sangat muram, sampai-sampai airnya hampir menetes. Dia sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Dia benar-benar meremehkan lawannya. Feng Wuchen, jangan buang-buang napas mu padanya. Bunuh dia, teriak Long Xiao Feng dengan marah. Dia tidak ingin apa-apa lagi selain menghancurkan tulang-tulang Duan Yun menjadi debu dengan tangannya sendiri. Kalau bukan karena yang maha kuasa, perang ini tidak akan terjadi dan banyak anggota klannya tidak akan mati. Itu benar, saudara Feng, bunuh bajingan tua itu. Jangan biarkan dia lolos. Long Ki dan yang lainnya berteriak juga. Suara mereka mengguncang langit dan aura mereka sangat agung. Pemimpin aliansi. Bunuh dia, Su Feng dan yang lainnya berteriak. Feng Wuchen mengangkat tangannya, telapak tangannya menghadap Duan Yun. Orang tua, apakah kau pernah melihat serangan yang tak terlihat? Feng Wuchen bertanya dengan dingin, sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan yang berbahaya. Apa? Ekspresi Duan Yun berubah drastis. Dia tidak bisa merasakan apapun, tetapi dia bisa merasakan aura kematian yang tak terbatas. Ledakan. Pukul. Tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, terdengar ledakan keras. Ekspresi Duan Yun berubah drastis, dan dia memuntahkan setegup darah. Bagaimana ini mungkin? Aku tidak bisa merasakan kekuatan atau aura apapun. Itu jelas bukan aura atau energi yang mengesankan. Jurus macam apa ini? Hati Duan Yun dipenuhi rasa takut. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Selain aura bahaya yang tak terbatas, Duan Yun tidak bisa merasakan apapun lagi. Begitu saja, dia terluka. Apa? Wajah ketiga leluhur primal berubah drastis. Bola mata mereka hampir jatuh dari rongganya. Apakah semudah itu melukai makhluk yang kuat? Azure Dragon sangat terguncang. Jurus macam apa ini? Sulit dipercaya. Long Xiao Feng dan yang lainnya tercengang. Mereka ketakutan. Hanya dengan mengangkat tangannya, dia dapat melukai yang maha kuasa tanpa kekuatan apapun. Sangat, sangat kuat. Aku tidak bisa melihat atau merasakan apapun, tetapi dia melukai yang maha kuasa dalam sekejap. Macan tutul liar terkejut. Dia tertegun. Aku juga tidak melihat apa-apa. Apakah terlalu cepat? Ling Xiao Xiao membelalakan matanya karena terkejut. Teleportasi. Liu Qing yang tercengang. Itu jelas bukan teleportasi. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak bisa merasakan apapun, tapi benda tua itu terluka, kata Long Qing dengan linglung. Semua orang yang hadir, termasuk Azure Dragon yang terkuat, tidak tahu apa yang telah terjadi. Itu terlalu menakutkan. Bagaimana perasaanmu? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin. Dia menatap Duan Yun dengan dingin, seolah-olah dia yakin Duan Yun akan kalah. Duan Yun menatap Feng Wuchen seolah-olah dia sedang menatap iblis. Ketakutan di hatinya telah mencapai puncaknya. Ledakan. Hah. Feng Wuchen tidak bergerak. Suara ledakan lain terdengar. Duan Yun kembali memuntahkan darah. Wajahnya pucat, dan luka-lukanya semakin parah. Serangan macam apa ini? Mengapa saya tidak bisa merasakan apapun? Apa yang terjadi? Duan Yun ketakutan. Meskipun dia dipukul, dia tidak tahu apa yang menyerangnya. Dia hanya bisa merasakan aura yang menakutkan dan berbahaya. Dia tidak bisa merasakan hal lain. Duan Yun tercengang. Seolah-olah dia telah melihat hantu. Melihat serangan misterius itu lagi, semua orang yang hadir kembali terkejut. Mereka masih tidak bisa merasakan atau melihat apapun. Feng Wuchen tidak bergerak sama sekali. Inilah leluhur roh angin. Feng Wuchen mengendalikan leluhur roh angin untuk menyerang. Atribut angin juga berupa udara. Tidak aneh jika Duan Yun dan yang lainnya tidak bisa merasakan apapun. Di mana gengsimu saat ini? Kemana perginya? Bukankah kau mengatakan bahwa kau ingin menghancurkan dunia suci? Kenapa kamu tidak melakukannya? Feng Wuchen mencibir dengan ekspresi mengejek. Duan Yun tidak berani kentut. Selain takut, dia merasa putus asa. Mata Feng Wuchen berkilat jijik. Dia mencibir. Orang tua, berapa banyak pukulan yang bisa kau terima? Duan Yun sangat ketakutan hingga jantungnya berdebar kencang. Dia segera menggunakan identitasnya. Tubuhnya berubah menjadi gas lagi dan menghilang ke udara. Bajingan tua, tidak ada gunanya bersembunyi. Cepat atau lambat kau akan mati. Kenapa kau tidak keluar dan mati saja? Lin Yu menggelengkan kepalanya dan mengejek. Aku suka apa yang kamu katakan, haha. Liu Qing yang tertawa terbahak-bahak. Kakak Lin memang hebat. Dong Zhantian mengacungkan jempol padanya. Bajingan tua licik itu menghilang lagi. Kaisar naga menggertakkan giginya. Ia begitu marah hingga urat-urat di wajahnya muncul. Long Xiao Feng mencibir, jangan khawatir. Feng Wuchen sudah memasang penghalang. Jika bajingan tua itu tidak bisa menembus penghalang, dia tidak akan bisa melarikan diri. Long Sihun mengerutkan kening. Aku tidak bisa merasakan auranya. Aku tidak tahu di mana dia berada. Tidak akan mudah untuk membunuhnya. Tuan tertinggi tampaknya bisa merasakan kehadirannya. Chu Tian Su tersenyum tipis. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Tepat saat Chu Tian Su selesai berbicara, serangkaian ledakan terdengar. Ledakan itu mengguncang langit dan bumi saat gelombang kekuatan penghancur menyapu tanpa henti. Bajingan tua itu benar-benar berani menyerang. Apakah dia mencoba melakukan serangan diam-diam? Kata Long Tianye dengan heran. Semua serangan Duan Yun berhasil diblokir. Feng Wuchen bisa merasakan kehadirannya. Teriak Azure Dragon dengan waspada. Wajah tuanya dipenuhi kegembiraan. Bocah Feng menghadang mereka semua dengan satu tangan. Wajah Long Sitian dipenuhi dengan keterkejutan. Mata Long Xiao Yang membelalak saat dia berkata dengan kaget. Saudara Feng terlalu menakutkan. Suamiku benar-benar bisa merasakannya. Ling Xiao Xiao sangat gembira. Sangat kuat. Aku merasa semua gerakan bajingan tua itu tidak ada gunanya di hadapan kakak Feng. Liu Qing yang terkejut dan senang. Aura Duan Yun tidak dapat dirasakan dan sosoknya tidak dapat dilihat. Namun, semua serangannya diblokir oleh Feng Wuchen dengan satu tangan. Kau benar-benar bisa merasakan kehadiranku. Duan Yun berkata dengan muram dan marah. Tadi, dia tidak berani mempercayainya, tetapi sekarang, dia benar-benar mempercayainya. Feng Wuchen mencibir dan berkata, teknik gerakanmu tidak ada apa-apanya bagiku. Siklon tanpa bayangan milik Duan Yun tidak ada apa-apanya di hadapan leluhur roh angin. 2777. Seolah-olah itu hanya ada dalam nama saja. Duan Yun tercengang. Dia tidak dapat mempercayainya, dan dia merasa seolah-olah dia telah dipukul jutaan kali lebih keras. Sadoles Cyclone telah memungkinkannya mengalahkan banyak ahli. Bahkan mereka yang lebih kuat darinya telah dikalahkan oleh Sadoles Cyclone. Feng Wuchen benar-benar mengatakan bahwa siklon tanpa bayangan yang begitu kuat seolah-olah hanya ada dalam nama. Ini merupakan penghinaan besar bagi Duan Yun. Feng Wuchen menginjak-injak harga diri dan martabatnya. Apa, kamu tidak percaya padaku? Feng Wuchen mencibir dengan ekspresi main-main. Melihat tatapan menghina dan sikap arogan Feng Wuchen, Duan Yun dipenuhi amarah. Dia mengatupkan giginya dan meraung, Feng Wuchen. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung-berdengung. Duan Yun melancarkan serangan yang dahsyat. Kecepatannya mencengangkan, dan dia terus-menerus mengubah posisinya. Ledakan yang memekakan telinga terdengar tanpa henti. Gelombang demi gelombang kekuatan penghancur menyapu dan menghancurkan ruang. Namun, semua serangan Duan Yun, tidak peduli seberapa kuatnya, berhasil diblok oleh Feng Wuchen dengan satu tangan. Semua itu tidak berguna. Bagaimana ini mungkin, Duan Yun tercengang sekali lagi. Inilah pertama kalinya dia merasa tidak berdaya. Ini adalah pertama kalinya dia merasa kekuatannya begitu buruk. Inilah pertama kalinya dia merasakan takut dan putus asa. Apakah kau percaya padaku sekarang? Feng Wuchen mencibir. Di hadapan leluhur roh angin, Duan Yun tidak punya tempat untuk bersembunyi. Tatapan dingin Feng Wuchen menyapu ruang di sebelah kirinya. Dia mencibir dan berkata, sekarang giliranku untuk menyerang. Perkataan Feng Wuchen bagaikan bom besar yang meledak dalam pikiran Duan Yun, membuatnya ketakutan. Bang! 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 Begitu dia selesai berbicara, sosok Feng Wuchen berubah menjadi cahaya kemasan dan melesat keluar. Dia melancarkan serangan ganas dan cepat ke udara. Ledakan terdengar terus-menerus, dan Duan Yun memuntahkan seteguk darah. Duan Yun tidak berdaya menghadapi serangan Feng Wuchen yang ganas dan tak terkendali. Dia bahkan tidak bisa menangkis satu pukulan pun. Kecepatan Feng Wuchen terlalu cepat, dan kekuatan pukulan serta tendangannya terlalu kuat. Dia sama sekali mengabaikan pertahanan Duan Yun. Setelah serangkaian serangan dahsyat, Duan Yun terluka parah. Mendesis. Melihat kejadian itu semua yang hadir sangat terkejut hingga mereka menghirup udara dingin. Itu adalah kekuatan yang luar biasa. Ketiga primogenitor sangat terkejut hingga mereka kehilangan kata-kata. Saudara Feng, kau tidak hanya bisa merasakan kehadirannya, kau juga bisa mengetahui lokasi persisnya, seolah-olah kau bisa melihat bajingan tua itu. Long Xiao Yang sangat terkejut. Kecepatan serangannya sangat cepat. Aku tidak bisa melihatnya sama sekali. Terlalu menakutkan, kata Long Xiao Feng dengan kaget. Seperti yang diharapkan dari saudara Feng, luar biasa. Haha, Long Kianye dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Santong tertawa gembira. Adik Feng, pukul dia sampai mati. Azure Dragon mengerutkan kening dalam-dalam. Keterkejutan dan ketakutan di mata tuanya tidak kalah dari yang lain. Dia berpikir dalam hati, kekuatan Feng Wuchen ini, siapakah dia? Perasaan yang diberikan Feng Wuchen pada patua bahkan lebih menakutkan daripada saat dia kalah. Jika naga Azure tahu bahwa kekuatan misterius Feng Wuchen berasal dari kelompok pembangkit tenaga listrik pertama setelah penciptaan dunia, dia mungkin akan terkejut setengah mati. Setelah serangkaian serangan, Feng Wuchen menerobos teknik gerakan Duan Yun, dan Duan Yun muncul di depan mata semua orang. Wajah tuanya pucat, dan seluruh tubuhnya dipenuhi bekas pukulan Feng Wuchen yang menusuk dalam kedagingnya. Sekadar melihatnya saja membuat seseorang merasakan sakit yang amat sangat. Apa, kau tidak dapat bertahan lagi? Bukankah kau sangat kuat? Feng Wuchen bertanya dengan nada mengejek dan mencibir. Duan Yun terluka parah dan telah menghabiskan banyak energinya, jadi dia sangat lemah saat ini. Feng Wuchen, kau, jika kau membunuhku, alam surgawi akan segera menyerangmu. Tak seorang pun dari kalian akan mampu bertahan hidup. Duan Yun, yang terluka parah, mengancam Feng Wuchen. Tidak peduli seberapa takutnya dia, dia harus tetap tenang. Semakin putus asa dia, semakin Duan Yun harus memikirkan cara untuk bertahan hidup. Mendengar ini, Feng Wuchen tersenyum acuh tak acuh. Aku benci ketika orang mengancamku. Mereka yang mengancamku semuanya sudah mati. Feng Wuchen, jika segel makam longbatian tidak dapat dibuka, alam surgawi tidak akan menyerah. Membunuhku tidak akan ada gunanya bagimu. Sebaliknya, kamu akan memulai perang lebih awal. Teriak Duan Yun dengan marah. Wajah Azure Dragon, Long Sihun, dan yang lainnya berubah sangat jelek. Perkataan Duan Yun bukannya tanpa alasan. Memulai perang lebih awal hanya akan mendatangkan lebih banyak kerugian daripada keuntungan bagi mereka. Namun, keputusan sekarang ada di tangan Feng Wuchen. Naga biru, Long Sihun, dan yang lainnya tidak ikut campur. Mereka percaya pada Feng Wuchen tanpa syarat. Apa yang kau katakan masuk akal? Namun, jika segel makam tidak dapat dibuka, untuk menemukan cara meningkatkan kultivasi mereka, pecundang alam surgawi akan menyerang dengan segala cara. Feng Wuchen mencibir, tetapi tidak ada sedikitpun kekhawatiran di wajahnya. Namun, ini tidak berarti bahwa kata-kataku tidak masuk akal. Aku selalu menjadi orang yang menepati kata-kataku. Feng Wuchen mencibir. Dia bahkan tidak berpikir untuk menyelamatkan nyawa Duan Yun. Tidak seorang pun yang bisa menyelamatkan Duan Yun hari ini. Feng Wuchen telah memantapkan hatinya untuk membunuh Duan Yun. Suamiku, apakah kamu benar-benar tidak takut membunuhnya? Ling Xiao Xiao bertanya melalui transmisi suara. Dia cukup khawatir. Istriku, awalnya aku ingin melepaskannya. Aku tidak ingin memulai perang lebih awal. Setidaknya, aku ingin memberi waktu bagimu untuk berkultivasi. Namun, matanya mengatakan kepadaku bahwa kita tidak punya waktu untuk itu. Terlepas dari apakah kita membunuh orang tua ini atau tidak, perang akan terus berlanjut. Jika kita melepaskannya hari ini, alam surgawi mungkin akan menyerang kita besok. Daripada melepaskannya, lebih baik kita membunuhnya. Setidaknya itu akan menjadi pencegah, kata Feng Wuchen melalui transmisi suara. Suamiku, ayo kita lakukan. Xiao Xiao akan mendengarkanmu. Ling Xiao Xiao menjawab melalui transmisi suara. Dia merasa kata-kata Feng Wuchen lebih masuk akal. Kaka Feng, jangan bicara omong kosong dengannya. Cepat lakukan, teriak Liu Qingyang. Feng Wuchen menatap Duan Yun dengan dingin, lalu mengangkat tangannya lagi. Dia berkata dengan dingin, jika kamu punya kata-kata terakhir, katakan dengan cepat. Tidak, Feng Wuchen, kau tidak bisa membunuhku. Aku memberimu kesempatan untuk hidup. Aku membagi wilayah untuk mereka kembangkan. Kau tidak bisa membunuhku. Duan Yun berkata dengan panik. Semakin dekat dia dengan kematian, semakin dia merasa takut dan putus asa. Orang-orang yang membunuh dewa naga dan begitu banyak ahli kuno juga adalah kamu. Feng Wuchen mencibir. Ledakan. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen menyerang tanpa ragu-ragu. Dengan suara ledakan, leluhur roh angin yang tak berwujud meledakan Duan Yun menjadi kabut berdarah. Sebuah pusat kekuatan kuno telah runtuh. Di hadapan kekuatan absolut, bahkan pembangkit tenaga listrik kuno pun hanyalah seekor semut. Haha, luar biasa, luar biasa, kakak Feng, kau membunuhnya dengan baik. Liu Qingyang dan yang lainnya bersorak kegirangan. Segel makam leluhur tidak dapat dibuka. Bahkan jika kita tidak membunuhnya, benda tua ini akan segera mengirim orang untuk menyerang kita. Dia hanya ingin hidup dan ingin menipu kita. Untuk mendapatkan metode untuk meningkatkan kultifasi mereka, mereka telah menunggu terlalu lama. Feng Wuchen menjelaskan. Long Sihun mengangguk pelan dan berkata dengan sungguh-sungguh, ya, Feng Wuchen benar. Daripada membiarkannya pergi, lebih baik kita membunuhnya. Membunuh Duan Yun mungkin bisa membuat mereka merasa takut. Azure Dragon mengangguk. Perang akan segera terjadi. Semuanya, kembalilah dan berkultifasi. Tingkatkan kemampuan kalian sebanyak yang kalian bisa, kata Feng Wuchen dengan sungguh-sungguh. 2778 Di dunia abadi. Di istana megah tempat para dewa bersemayam. Di dalam istana, keempat dewa itu dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Mereka adalah orang pertama yang mengetahui bahwa Duan Yun telah terbunuh. Duan Yun telah terbunuh, salah satu makhluk agung berkata dengan tidak percaya. Ekspresinya menunjukkan keterkejutan yang amat sangat. Feng Wuchen benar-benar berani membunuh Duan Yun. Seorang maha kuasa lainnya berkata dengan kaget. Di antara para ahli di dunia suci, hanya Feng Wuchen yang mampu membunuh Duan Yun. Bagaimana mungkin Feng Wuchen berani membunuh Duan Yun? Bukankah dia takut akan pembalasan dunia abadi? Juga, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Yang maha kuasa lainnya tercengang. Dia tidak berani mempercayai bahwa ini benar. Mereka mengira Duan Yun akan berhasil menanyakan tentang segel itu, tetapi mereka tidak menyangka Duan Yun tidak akan kembali. Bahkan Duan Yun sendiri tidak berani percaya bahwa Feng Wuchen berani membunuhnya tanpa keraguan sedikitpun. Apakah Feng Wuchen benar-benar tidak takut dengan ruang dunia abadi? Di kursi utama, wajah lelaki tua itu sangat muram. Tubuhnya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Dia menggertakan giginya dan berkata dengan marah, Feng Wuchen memprovokasi ruang dunia abadi dan menghina kita. Dia tidak bisa dimaafkan. Kita harus melaporkan hal ini kepada penguasa dan meminta dia untuk memerintahkan penyerangan terhadap kuil dewa naga dan Feng Wuchen, kata seorang maha kuasa lainnya dengan marah. Laporkan hal ini kepada tuanku segera. Dan katakan padanya bahwa Feng Wuchen menolak bekerja sama dengan segel itu. Kata lelaki tua di kursi utama dengan muram. Dia tidak sabar untuk menghancurkan kuil dewa naga. Kematian Duan Yun membuat mereka marah. Pertarungan akan segera dimulai. Dalam sekejap mata, keempat dewa itu muncul di luar istana dan berlutut dengan hormat dengan satu lutut. Inilah istana surgawi. Jiang Yuhun, ada apa? Seorang pria parubaya bertanya dengan dingin di istana. Orang ini adalah pelindung istana surgawi, Su Qianying. Dia adalah dewa sejati tertinggi bintang 5. Kekuatannya jauh di atas keempat dewa lainnya. Jiang Yuhun adalah pemimpin para dewa. Dia adalah yang terkuat, dewa sejati bintang 4. Melapor kepada pelindung Su, ketika Duan Yun pergi ke kuil dewa naga untuk menanyakan tentang masalah pembukaan formasi penyegelan, dewa naga tidak hanya menolak untuk bekerja sama, mereka bahkan membunuh Duan Yun. Kami secara khusus datang untuk meminta perintah Anda, kata Jiang Yuhun dengan hormat. Oh, Duan Yun terbunuh. Wajah Su Qianying dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Benar-benar ada seseorang yang bisa membunuh Duan Yun di dunia suci yang kecil ini. Mungkinkah itu Feng Wuchen? Su Qianying dengan cepat menebak. Jiang Yuhun berkata dengan hormat, pelindung Su benar. Di dunia suci, hanya energi di tubuh Feng Wuchen yang bisa membunuh Duan Yun. Sudah lama ku dengar bahwa tubuh Feng Wuchen mengandung kekuatan orang yang kalah. Sepertinya itu benar, kata Su Qianying sambil mengerutkan kening. Dia jelas takut. Salah satu dewa berkata dengan hormat, pelindung Su, formasi penyegelan tidak dapat ditunda lagi. Formasi itu harus dihancurkan sesegera mungkin. Mohon laporkan hal ini kepada Tuhan. Apakah para penguasa lainnya tahu tentang ini? Tanya Su Qianying. Jiang Yuhun berkata dengan hormat, hanya kami yang mengetahuinya sekarang. Para penguasa lainnya belum mengetahuinya. Su Qianying menganggup pelan dan berkata, peristiwa sebelumnya membuat para bangsawan sangat marah. Mereka sekarang sedang dalam kultivasi tertutup. Kita tidak bisa mengganggu mereka. Setelah jeda, Su Qianying melanjutkan, Feng Wuchen memiliki kekuatan yang mengalahkan. Bahkan jika dia dalam kondisi spiritual, saya khawatir kita tidak dapat melawannya. Melihat kekhawatiran Su Qianying, Jiang Yuhun buru-buru berkata, pelindung Su, meskipun Feng Wuchen kuat, dia tetaplah satu orang. Dengan kita berempat, bahkan jika kita tidak dapat mengalahkannya, kita seharusnya dapat menahannya. Yang lain dapat menangkap Long Xihun dan yang lainnya untuk mengancamnya. Feng Wuchen berani membunuh Duan Yun. Ini berarti energi dalam tubuhnya sangat mengerikan. Dia tidak takut dengan balas dendam dunia abadi. Pelindung ini perlu bertanya kepada Tuhan tentang ini, kata Su Qianying dengan sungguh-sungguh. Dia tidak hanya tidak berani meremehkan Feng Wuchen, dia juga takut padanya. Pembunuhan Duan Yun oleh Feng Wuchen memang merupakan suatu tindakan jerah. Berita terbaru. Kalian kembalilah dulu. Jika ada berita, pelindung ini akan segera memberitahu kalian, kata Su Qianying. Baik, pelindung Su, jawab Jiang Yuhun dan tiga orang lainnya dengan hormat. Kemudian, mereka pergi dengan cepat. Apakah Feng Wuchen benar-benar sekuat itu? Siapa yang kalah? Su Qianying mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Dia tidak bisa menebak siapa yang kalah. Makam Long Batian harus dibuka segelnya sesegera mungkin, pikir Su Qianying dalam hati. Ledakan. Berdengung-berdengung. Tiba-tiba, terjadi ledakan di cincin ilahi. Energi yang sangat mengerikan melonjak keluar seperti letusan gunung berapi. Fiuh! Akhirnya aku berhasil menembus alam abadi sejati bintang dua, kata Feng Wuchen sambil tersenyum puas. Setelah berkultivasi dengan gila-gilaan, dia berhasil menembus alam abadi sejati bintang dua dalam waktu kurang dari setengah bulan. Lumayan, lumayan, kata Kaisar Racun sambil tersenyum senang. Kaisar Racun Senior, mari kita terus berjuang. Kita tidak bisa membuang-buang waktu. Aku ingin mengkonsolidasikan wilayah kekuasaanku melalui pertempuran. Sementara klon roh primordialku berkultivasi, aku akan bertarung. Dengan cara ini, kultifasiku akan meningkat lebih cepat, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Dia sangat bersemangat. Waktuku sudah habis. Aku akan pergi, kata Kaisar Racun sambil tersenyum tipis. Meninggalkan, Feng Wuchen tercengang. Dia segera melihat ke arah pagoda reinkarnasi dan berkata, bukankah segel pagoda reinkarnasi masih tersegel? Berdengung-berdengung. Tepat saat Feng Wuchen selesai berbicara, pagoda reinkarnasi tiba-tiba bergetar hebat. Kekuatan penghancur yang tak terbayangkan oleh Feng Wuchen meledak. Cahaya biru itu sangat menyilaukan, dan auranya sangat kuat. Segelnya sudah dibuka, wajah Feng Wuchen dipenuhi dengan keterkejutan. Dalam sekejap, cahaya biru itu menghilang. Kekuatan penghancurnya juga tiba-tiba menghilang seolah-olah tidak pernah muncul. Pagoda reinkarnasi kembali normal. Seorang lelaki tua berjubah putih perlahan melayang keluar. Setelah disegel selama bertahun-tahun, akhirnya aku bisa keluar dan bersantai, kata lelaki tua berjubah putih itu sambil tersenyum tipis. Ia menatap Feng Wuchen dan kaisar racun. Junior Feng Wuchen memberi salam kepada senior. Feng Wuchen membungkuk hormat. Feng kecil, ini kaisar racun hendak memperkenalkan Feng Wuchen ketika dia dihentikan oleh lelaki tua berjubah putih itu. Si tua racun, tidak ada yang bisa kau lakukan di sini. Cepatlah pergi dan menghilang. Pria tua berjubah putih itu sama sekali tidak sopan. Dasar orang tua, kau mau makan racun begitu keluar. Teriak kaisar racun dengan marah dan melotot ke arah lelaki tua berjubah putih itu. Kaisar agung ini tidak peduli dengan tipu daya kecilmu yang meracuni serangga kecil itu sampai mati. Apa yang salah? Kamu ingin bertarung? Aku tidak pernah takut padamu, kata lelaki tua berjubah putih itu dengan arogan. Tidak peduli. Serangga beracun. Feng Wuchen tercengang. Kaisar racun langsung marah. Wajah tuanya berubah ganas. Dia menunjuk ke arah lelaki tua berjubah putih dan berteriak marah. Tidak masuk akal, apakah menurutmu aku takut padamu? Coba aku kalau kau berani. Ayo, bertarung. Aku akan menghajarmu sampai mati. Dasar serangga beracun. Teriak lelaki tua berjubah putih itu dengan marah. Ia menatap tajam ke arah kaisar racun. Siapa yang takut padamu? Coba aku kalau kau berani. Aku akan meracunimu sampai mati. Dasar bajingan tua. Teriak kaisar racun dengan marah. Ayo, coba aku kalau kau berani. Ayo, coba aku kalau kau berani. 2779 Feng Wuchen tersenyum pahit saat melihat dua kaisar agung itu hanya memiliki aura namun tidak bergerak. Saat mereka berdebat, sosok kaisar racun mulai memudar. Menyadari bahwa dirinya akan menghilang, kaisar racun tertegun. Ia lalu mengabaikan lelaki tua berjubah putih itu. Feng Wuchen, aku pergi. Aku sangat senang bersamamu. Pertumbuhanmu telah memberiku harapan. Kaisar racun tersenyum senang. Dia memiliki harapan besar pada Feng Wuchen. Selama ini, kaisar racun telah mengajar dan bertarung dengan Feng Wuchen. Pertumbuhan Feng Wuchen sangat mengejutkan. Terima kasih, kaisar racun senior. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dengan penuh rasa terima kasih. Tanpa bantuan kaisar racun, Feng Wuchen tidak akan mampu mencapai alam abadi sejati bintang dua secepat ini. Baiklah, kaisar suan zen akan membimbingmu dengan baik. Kekuatan orang tua ini hampir sama dengan kekuatan kaisar ini. Warisannya akan sangat bermanfaat bagimu. Kaisar ini akan pergi sekarang. Kaisar racun tersenyum tipis saat sosok ilusinya menghilang sepenuhnya. Kaisar surgawi suan zen tidak menyela pembicaraan mereka. Setelah kaisar racun menghilang, kaisar langit suan zen berkata, jangan terlalu bersedih. Kamu akan melihatnya lagi di masa depan. Terima kasih, kaisar langit suan zen. Aku baik-baik saja. Feng Wuchen tersenyum. Dia tidak sedih. Dia hanya tidak tahan untuk pergi. Feng Wuchen sudah terbiasa dengan hal itu. Kaisar racun tua sangat peduli padamu. Kau pasti luar biasa. Kaisar langit suan zen tersenyum. Setelah melihat lebih dekat, kaisar langit suan zen berseru. Ini adalah fisik terkuat. Anda telah menggabungkan delapan elemen. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, ya, saya di alam abadi. Haha, Anda benar-benar berhasil. Alam abadi. Menakjubkan. Kau adalah orang pertama yang berhasil mengembangkan fisik terkuat sejak dunia diciptakan. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Kaisar langit suan zen tertawa gembira. Feng Wuchen tersenyum rendah hati. Saya hanya beruntung. Kaisar suan zen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, ini bukan hanya masalah keberuntungan. Mustahil untuk mengolah tubuh terkuat tanpa syarat tertentu. Kalau tidak, bukankah semua ahli di pagoda reinkarnasi akan memiliki alam keabadian. Feng Wuchen mampu mengolah tubuh fisik terkuat berkat keberuntungan semata. Ditambah dengan perlindungan dari delapan kekuatan elemen, ia berhasil mengolah tubuh hingga alam abadi. Senior suan zen, apa yang terjadi dengan ki spiritual kekacauan dan penciptaan langit dan bumi? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Berbicara tentang alam abadi, Feng Wuchen teringat akan energi spiritual kekacauan yang disebutkan oleh Kaisar Yuan Shi. Sebelum tercipianya langit dan bumi, langit dan bumi adalah satu. Itu adalah bagian dari kekacauan. Tidak ada apa-apa. Dari sinilah ki spiritual kekacauan berasal. Kaisar surgawi suan zen menjelaskan. Begitu ya, apakah ada ahli sebelum primal keos? Feng Wuchen bertanya. Hanya Dewa Agung Pangu yang tahu. Bahkan aku sendiri tidak tahu. Kaisar Langit Suan Zen menggelengkan kepalanya. Dewa Agung Pangu, ahli terkuat di alam Pangu. Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Kaisar Langit Suan Zen menggelengkan kepalanya lagi dan berkata sambil tersenyum, Pangu sudah mati. Ia berubah menjadi ribuan dunia dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, hanya menyisakan klan Pangu, yang juga dikenal sebagai klan primal keos. Oleh karena itu, tidak seorang pun tahu apakah ada ahli yang lebih kuat di atas primal keos. Namun, Dewa Agung Pangu lahir di primal keos. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata, jika memang begitu, ki spiritual caotik tidak semudah itu diperoleh. Ki spiritual caotik sangat langka. Jika Anda ingin mendapatkannya, itu tergantung pada keberuntungan Anda. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Anda punya banyak waktu. Kaisar Surgawi Suan Zen tersenyum. Suara mendesing. Saat berbicara, Kaisar Langit Suan Zen menjentikkan jarinya. Sinar cahaya biru dingin melesat keluar dan menembus dahi Feng Wuchen. Sejumlah besar informasi mengalir deras ke otak Feng Wuchen seperti banjir. Warisan Kaisar Surgawi Suan Zen. Ini adalah sebuah formasi susunan. Bukan sekedar formasi susunan. Jantung Feng Wuchen bergetar. Formasi mengerikan yang tak terhitung jumlahnya meliputi semuanya dan sangat mendalam. Feng Wuchen terpesona olehnya. Warisan Kaisar Surgawi Suan Zen adalah susunan, kurungan, dan batas. Yang paling mengerikan dari semuanya adalah teknik Dao. Susunan, batasan, kurungan, dan bahkan teknik Dao semuanya mengerikan. Bahkan ada susunan yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Feng Wuchen terkejut. Prestasi Kaisar Surgawi Suan Zen di bidang formasi susunan membuat Feng Wuchen merasa seolah-olah dia belum pernah melihat dunia. Feng Wuchen belum pernah mendengar keberadaan teknik Dao. Feng kecil, susunan, kurungan, batas, dan teknik Dao milikku sangat berguna untukmu. Terutama teknik Dao. Itu berbeda dari mantra yang kau kembangkan. Kau perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk memahaminya. Kaisar Surgawi Suan Zen tersenyum dan berkata. Terima kasih, Senior Suan Zen. Feng Wuchen mengucapkan terima kasih kepadanya. Biarkan aku menunjukkan kepadamu teknik Dao yang paling sederhana. Kaisar Surgawi Suan Zen tersenyum. Dia membentuk segel dengan satu tangan dan berteriak, bekukan. Begitu Kaisar Langit Suan Zen mengucapkan kata, diam, Feng Wuchen mendapati dirinya tidak dapat bergerak. Selain bola matanya, dia tidak dapat menggerakkan bagian tubuh manapun. Feng Wuchen tidak bisa merasakan segel atau tekanan energi apapun. Dia tidak bisa merasakan perubahan apapun di ruang angkasa. Aliran waktu juga tidak berhenti. Namun, dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Feng Wuchen terkejut. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tidak peduli seberapa keras Feng Wuchen berjuang, itu tidak berguna. Bahkan jika dia menggunakan kekuatannya, itu tidak berguna. Itu sangat ajaib. Pemahaman Feng Wuchen tentang mantra benar-benar berbeda. Suan Zen Senior, apa teknik Dao ini? Mengapa aku tidak bisa merasakan apapun? Mengapa aku tidak bisa menggerakkan tubuhku? Feng Wuchen bertanya dengan kaget. Ini adalah seni pembekuan tubuh. Ini adalah inti dari semua teknik Dao. Kaisar Surgawi Suan Zen tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan seni pembekuan tubuh menghilang. Ini sungguh menakjubkan. Feng Wuchen sangat terkejut. Teknik Dao Kaisar Surgawi Suan Zen hanyalah sebuah mantra. Teknik Dao yang lebih kuat adalah seni transformasi. Kaisar Surgawi Suan Zen tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, dia berubah menjadi Feng Wuchen. Mustahil membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Apakah ini seni transformasi? Persis sama, mata Feng Wuchen membelalak. Dia tidak bisa membedakannya dengan mata telanjang. Kaisar Surgawi Suan Zen tersenyum. Seni transformasi dapat mengubah apapun. Detik berikutnya, Kaisar Surgawi Suan Zen berubah menjadi Kaisar Racun, Kaisar Tak Tertandingi, Kaisar Yuan Shi, dan ratusan Feng Wuchen. Kaisar Langit Suan Zen kemudian melakukan teknik Dao lainnya. Mata Feng Wuchen pun terbuka. Transformasi ajaib itu membuat Feng Wuchen tercengang. Ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen melihat teknik Dao yang begitu kuat. Kaisar Langit Suan Zen menatap Feng Wuchen yang terkejut dan tersenyum. Baiklah, luangkan waktu untuk mencernanya. Setelah dua jam, aku akan membimbingmu dalam kultifasimu dan membantumu mengkonsolidasikan kultifasimu. Feng Wuchen begitu gembira sehingga dia langsung duduk bersila. Feng Wuchen tidak sabar untuk mengolah teknik Dao yang mengerikan itu. Kaisar Racun Benar, warisan Kaisar Surgawi Suan Zen sangat bermanfaat baginya. 2780 Dunia Abadi, Istana Surgawi Su Qianying datang ke sebuah istana dan melapor dengan hormat, melapor kepada tetua, bawahan ini memiliki sesuatu untuk dilaporkan. Bicaralah, sebuah suara tua namun berwibawa terdengar dari istana. Su Qianying berkata dengan hormat, Duan Yun, yang dikirim ke dunia suci untuk menanyakan tentang pelepasan segel, dibunuh oleh Feng Wuchen. Mereka jelas tahu tentang masalah segel itu, tetapi mereka tidak berniat memberi tahu kita. Mereka belum memberi tahu para penguasa lainnya tentang hal ini. Feng Wuchen berhasil membunuh Duan Yun. Sepertinya rumor itu benar. Feng Wuchen ingin menggunakan ini untuk mengancam kita. Suara tua dan berwibawa itu langsung menjadi lebih dingin. Feng Wuchen membunuh Duan Yun. Pertama, itu adalah provokasi bagi kita. Dia tidak menganggap kita penting. Ini adalah penghinaan bagi dunia abadi kita. Kedua, itu memang ancaman. Su Qianying berkata dengan hormat. Huff, seorang junior biasa dengan kekuatan seorang pecundang. Beraninya dia bersikap begitu sombong. Seorang tetua berjubah hitam dengan rambut dan janggut putih muncul begitu saja. Wajahnya sangat muram, dan aura penghancur yang menggetarkan jiwa terpancar keluar. Orang ini adalah tetua agung istana surgawi, Ni Yun San, seorang dewa sejati bintang tujuh. Ni Yun San sangat kuat. Dia menduduki peringkat lima besar di antara para pecundang di dunia abadi. Ketika Ni Yun San muncul, Su Qianying langsung berlutut dengan satu kaki. Penatua agung, menurut Jiang Yu Hun, mereka berempat akan menangkap Feng Wuchen. Yang lainnya akan menangkap Long Siling hidup-hidup dan memaksa dewa naga untuk menyerahkan metode untuk melepaskan segel tersebut. Su Qianying berkata dengan hormat. Wajah Ni Yun San sangat dingin. Dia berkata dengan dingin, karena mereka percaya diri, segera perintahkan mereka untuk pergi ke alam suci dan menangkap Long Siling hidup-hidup. Dimengerti, Su Qianying berkata dengan hormat dan segera menghilang. Ni Yun San menatap kehampaan dan berkata dengan dingin, Feng Wuchen, hanya dengan kekuatan seorang pecundang, aku ingin melihat bagaimana kamu akan melawan dunia abadi. Istana abadi sage yang mendalam Di atas istana yang megah, Su Qianying muncul dalam sekejap. Selamat datang, pelindung Su, Jiang Yu Hun, keempat yang maha kuasa, dan banyak ahli lainnya berlutut dengan satu kaki dengan hormat. Jiang Yu Hun, tetua agung telah memerintahkanmu untuk segera membawa orang-orang ke dunia suci dan menangkap Long Sihun hidup-hidup. Su Qianying memerintahkan dengan penuh wibawa. Ia, tetua agung, Jiang Yu Hun dan yang lainnya sangat gembira. Jika kau bisa membunuh Feng Wuchen, kau tidak perlu berhati lembut, kata Su Qianying dingin, lalu menghilang dalam sekejap. Setelah Su Qianying menghilang, mata Jiang Yu Hun berkilat ganas. Dia segera memerintahkan, perintahkan suku gagak emas dan kuil langit kekosongan untuk datang dan menerima perintah segera. Perintah segera diberikan kepada suku gagak emas dan kuil kekosongan surgawi. Swiss! Swiss! Para pakar teratas dari suku gagak emas yang dipimpin oleh gagak emas kuih dan kuil kekosongan surgawi yang dipimpin oleh jiwa yang telah meninggal muncul di Istana Surgawi Sage mendalam pada saat yang sama. Selama di alam surgawi, kultifasi Golden Crow kuih telah berhasil menembus alam abadi sejati bintang 9. Kultifasi puluhan anggota suku Golden Crow juga meningkat pesat. Harus dikatakan bahwa kecepatan kultifasi suku gagak emas cukup mengejutkan. Kekuatan kuil kekosongan surgawi juga meningkat pesat, dan jiwa yang meninggal juga telah menerobos ke alam abadi sejati bintang 8. Salam, Yang Maha Kuasa! Golden Crow kuih dan yang lainnya berlutut dengan hormat. Mereka semua ketakutan oleh aura mengerikan dari Yang Maha Kuasa. Wajah tua Jiang Yuhun tampak muram, dan matanya yang tua dipenuhi dengan niat membunuh. Dia berteriak, segera ikuti aku ke kuil dewa naga di dunia suci. Tangkap Long Sihun hidup-hidup! Tangkap Long Sihun hidup-hidup! Golden Crow kuih dan yang lainnya terkejut. Mengapa dia tiba-tiba ingin menangkap Long Sihun? Apakah terjadi sesuatu? Lima yang Maha Kuasa, mengapa hanya empat? Gagak emas kuih, arwah yang telah meninggal dan yang lainnya sangat bingung, tetapi mereka tidak berani bertanya. Jiang Yuhun melambaikan tangannya, dan retakan hitam pekat pun terbuka. Kempat dewa tertinggi memimpin dan memasuki celah itu, diikuti oleh para ahli dari Istana Abadi, Suku Gagak Emas, dan Kuil Langit Kekosongan. Untuk menangkap Long Sihun hidup-hidup, mereka telah mengerahkan lebih dari seratus ahli. Itu adalah barisan yang sangat menakutkan, dan itu pasti eksistensi yang dapat menyapu dunia suci. berbunyi nyaring. Di dalam kehampaan alam dewa naga, sebuah retakan hitam pekat yang besar tiba-tiba terbuka, dan aura penghancur yang tak terukur menyapu keluar seperti ledakan purba. Aura mengerikan itu tidak disembunyikan sama sekali dan langsung membuat khawatir banyak sekali kultifator di dunia suci. Mereka di sini, di kuil dewa naga, naga biru tiba-tiba membuka matanya. Us-us. Di luar kuil dewa naga, Long Sihun dan para ahli lainnya melintas dan muncul. Di kuil raksasa, Feng Wuchen yang sedang memurnikan artefak, menyeringai dingin dan berkata, seperti yang diharapkan, mereka akan segera tiba. Guru, para ahli dari alam surgawi ada di sini. Zhang Junlan berhenti memurnikan pil. Su King Feng mengerutkan kening dan berkata, kakak, mereka ada di kuil dewa naga. Suamiku, para ahli dari alam surgawi ada di sini. Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang, dan yang lainnya bergegas menuju pavilion alkimia, wajah mereka penuh dengan kekhawatiran. Tuan aliansi, ada lebih dari seratus orang. Tambah Koltum City. Aura klan gagak emas, kata macan tutul liar. Artifak creation, artifak sein kelas atas. Feng Wuchen melemparkannya ke Kisiao dengan santai dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi dan lihat kuil dewa naga. Membunuh Duanyun adalah hal yang benar untuk dilakukan. Feng Wuchen benar, mereka tidak akan memberi kita waktu. Long Si Hun berkata dengan dingin, matanya yang dingin dan tajam menatap ke arah kehampaan. Klan gagak emas dan kuil langit hampa. Wajah tua Cu Tiansu tampak sangat muram. Kui Golden Crow, Departed Seoul, dan yang lainnya menatap Long Si Hun dan yang lainnya dengan rasa Sadenfrude, seolah berkata, waktumu telah tiba. Akan tetapi, sebelum Kui Golden Crow dan yang lainnya bisa merasa bangga, mereka merasakan kultifasi Long Si Hun dan yang lainnya dan semuanya terkejut. Abadi-abadi sejati bintang 4. Bagaimana ini mungkin? Kui Golden Crow terkejut. Kuil Dewa Naga memiliki lebih dari selusin dewa sejati. Bagaimana mereka bisa mencapai level dewa sejati? Jiwa yang telah pergi juga terkejut. Long Ki dan yang lainnya juga mencapai tingkat abadi sejati. Apa yang terjadi? Wang Tianzong tercengang. Para ahli dari klan gagak emas dan kuil surga void semuanya tercengang. Mereka tahu betul kekuatan kuil Dewa Naga. Belum lama ini mereka bertemu, dan lebih dari selusin dewa sejati tiba-tiba muncul. Selain itu, semua kultifasi mereka telah meningkat pesat. Jiang Yuhun, Fu Xiangyang, Si Kong Ye, Xia Husuan. Azure Dragon mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, keempat dewa sejati semuanya ada di sini. Dewa sejati bintang 4. Bajingan tua Jiang Yuhun itu ternyata sangat kuat. Long Si Hun mengerutkan kening dalam-dalam, wajah tuanya sangat serius. Empat dewa sejati dan Long Si Hun semuanya telah melihat mereka sebelumnya. Di mana Feng Wuchen, Jiang Yuhun bertanya dengan dingin. Suaranya yang memekakan telinga bergema di seluruh istana suci Dewa Naga. Selain itu, suaranya membawa niat membunuh yang dingin dan mengerikan. Aku di sini. Feng Wuchen tertawa malas. Dia muncul bersama Ling Xiao Xiao dan para ahli kuil raksasa lainnya seolah-olah mereka selalu ada di sana. Jiang Yuhun dan yang lainnya melirik Feng Wuchen dengan dingin. Feng Wuchen bahkan lebih mudah dari yang mereka bayangkan. Akulah yang memegang keputusan terakhir di dunia suci. Mereka yang masuk tanpa izinku akan dibunuh. Bukankah Duan Yun dan Yan Si Feng sudah memberitahumu? Feng Wuchen mencibir dan bertanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.